Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya HendaraComic. Hari ini saya akan menceritakan pemakaian saya selama 2 minggu dengan Pocopat. Nah, di sini saya sudah pakai selama 2 minggu ya Pocopat-nya ya. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya tentang Pocopat ini cocok nggak sih buat diri saya? Pocopat ini worth it nggak sih harganya segini-segini? Ya, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, kalau kita ngomongin Pocopat ya, ini saya nggak ngomongin harganya, speknya, ini udah banyak banget ya. Saya masuk telat juga ngereviewnya. Cuma kalau ngingetin sebentar, harganya untuk tabletnya ada di 3.9, alias 4 juta. Pen sama keyboardnya masing-masing ada di Rp650.000 sampai Rp699.000. Jadi, untuk paket lengkapnya secara harga awal perilisannya mungkin ada di Rp5,500. Dan untuk sekarang mungkin ada diskon dikit ya, jadi akan lebih ekonomis. Nah, di sini kalau teman-teman tanya, biasanya yang paling sering ditanyakan, Bang, mendukung MHL nggak? Mendukung TV Output nggak? Jawabannya tidak. Untuk Pocopat ini, kalau yang mau MHL, yang mau TV Output, harga segini yang paling lebih dekat tapi lebih mahal adalah Xiaomi Pad 6. Nah, tapi karena ini Android ya, sebetulnya banyak banget cara yang bisa kamu pakai untuk bisa TV Output ke HDMI. Jadi, bisa pakai kabel-kabelan dari PX yang nanti kamu install aplikasi namanya Drone Screen kalau nggak salah. Cuma aplikasinya memang di luar Play Store ya, jadi akan banyak peringatan ketika kamu mau install. Yakin nih, mau install nih, nggak aman loh gini-gini segala macem. Untuk aman tindaknya, resiko ditanggung penumpang gitu aja sih. Terus ada juga aplikasi SCRC-PY, kalau kamu mau connect ke komputer nih, buat streaming, buat nge-game, buat display output ke PC, itu juga ada juga. Tapi kondisinya sama seperti yang saya bilang, jadi ini aplikasi pihak ketiga, jadi aman tindaknya ya kepercayaan kembali masing-masing. Resiko ditanggung penumpang gitu aja ya. Jadi kalau tanya TV Outputnya, nggak ada gitu aja. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa, memang ada cara-cara lain yang banyak juga sebetulnya. Terus kalau ditanya apakah keyboardnya enak, apakah pennya enak, jawabannya yes, secara keyboardnya. Ini untuk casingnya juga kelihatan premium, udah saya pakai selama beberapa hari juga nggak kotor-kotor ya. Masih kelihatan bagus terus, terus juga dari bahannya juga ini kayak kulit gitu kan, jadi kayak premium, waktu saya tenteng di mana-mana, saya buka di cafe, saya pede, karena ini kelihatan bagus banget, kelihatan mahal gitu kan. Terus untuk pennya sendiri juga udah bagus, ada pen pressure-nya, ada palm rejection-nya, ada button-nya juga. Jadi kamu bisa pakai di Mi Canva untuk gambar dan coret-coret secara simple aja. Dibuat bagus bisa, dibuat nyantai juga bisa. Cuma memang kalau teman-teman tanya, Bang, kalau sama iPad gimana Bang? Sama Procreate gimana Bang? Jelas ya, kalau kamu ngomongin iPad, itu sebuah gadget tablet yang harganya jauh lebih mahal, kamu beli harga yang mungkin sekernya 7 juta, masih dapat memory 64 doang, belum dapat pennya juga gitu kan. Jadi memang, kalau dari Apple dan Procreate ini lebih mahal semuanya, dari gadget, bahkan dari aplikasi Procreate-nya juga itu software berbayar, jadi bukan gratisan. Jadi untuk sebuah item yang harganya lebih mahal dan itu nggak bisa di-compare-in ya, karena beda harga. Nah, tapi saya sempat ngobrol-ngobrol nih sama kenalan saya, yang bisa gambar di Procreate dan di iPad-nya. Nah, saya suruh coba nih gambar di Pocopad, gimana rasanya gitu kan. Nah, setelah dia tahu harganya, setelah dia nyoba sendiri, dia bilang ya rasanya ya sebetulnya enak-enak aja sih. Memang secara software memang Mi Canva ini nggak semateng Procreate ya, jauh banget, bahkan nggak ada layernya. Nah, tapi kalau dibuat gambar, sebetulnya bisa banget. Jadi, jangan terpurung dengan, oh, aku ingin gambar dengan merek ini, merek ini. Ya, itu semuanya hanya alat aja ya. Kalau kamu ngomongin gambar, itu kembali lagi ya, balik lagi ke skill, bukan ke alat. Alat tuh cuma tool aja, software, iPad, Pocopad, pen, itu cuma tool aja gitu. Jadi, kembali lagi fokusnya adalah ke skill. Terus juga untuk pump injection-nya juga ada kok, enak kok. Dan bahkan Mi Canva ini kayak, agak-agak kayak Procreate dikit, apalagi waktu kamu mau nge-back ya, kamu bisa tap 2 kali, pakai 2 jari, nanti dia langsung back otomatis. Terus juga ada pump injection-nya juga, untuk yang mau gambar, juga dimatikan ya, drawing with hand, biar pump injection-nya makin ciamih aja gitu. Pencet juga fitur-fitur di Mi Canva, kayak bikin garas lurus, lingkaran, kotak, bintang, dan segala macam secara otomatik. Dan saya gambar di sini juga ngerasa enak-enak aja sih. Jadi, kalau kita sama Procreate, ya jelas, secara kita jujur-jujuran aja, itu masih lebih bagus Procreate ya, karena Procreate bayar, iPad-nya juga mahal, pen-nya juga mahal banget. Jadi mungkin harganya baru bisa kamu dapet di iPad, itu 2 kali harganya Pocopad, itu pun dengan storage yang masih kecil. Jadi, untuk harga yang 2 kali, saya bilang jelas lebih bagus ya, ya itu wajar aja sih, tapi untuk harga segini, ini oke kok. Buat memakai iPad juga, waktu saya nyobain gambar juga, dia bilang fine-fine aja, bisa-bisa aja. Terus juga, waktu saya nyoba di Procreate, ini memang, terasa banget beda-beda kelas ya, jadi memang itu yang harganya 2 kali lebih mahal, untuk yang Pocopad, it's fine gitu, untuk harganya segini, udah cocok, udah bagus, family jackson, pen pressure, ada juga di pen-nya tombol atas, dan tombol bawahnya itu cukup membantu juga, terus yang udah nge-charge-nya, aja pake Type-C ya, jadi keyboard-nya sama pen-nya, jadi kalau kamu nge-charge, pake charger-nya, colokannya ada 3 aja. Jadi untuk bagian TV output, udah clear, gambar family jackson udah bisa banget, jadi gak ada alasan, kalau gak bisa gambar, pake Android, karena udah enak banget. Terus kemarin juga sempet rada nge-bug, Mikan-fine-nya setelah update, terus saya delete ya, bagian clear datanya, terus balik lagi normal lagi, gak tau kenapa itu. Tinggal kamu tahan aja, nanti ada tulisan app info, kamu klik app info, terus kamu pilih disini ya, clear all data. Tapi overall pemakaian 2 minggu ini, aman, gak ada masalah. Cuma itu aja sih, sekali aja. Terus kalau ditanya, bagian produktivitas gimana Bang? Kayak mau bikin Excel, Microsoft Word, gitu segala macem ya. Ya, namanya kan ini Android ya, bukan PC ya. Tentu kalau kamu tanya, software-software yang hanya only PC, kayak Microsoft Word, kayak apa mungkin, PowerPoint, Excel, After Effects, 3DS, Mac, Blender, ya memang adanya ya di PC, jangan ngadi-ngadi, maksa minta di Android, terus kalau gak ada, digudang jelek gitu kan. Ya, kamu harus cari alternatif software-nya sendiri, gitu kan. Kalau ada ya, bisa aja dipakai, tapi kalau gak ada ya, mungkin memang, untuk PC only ya, kayak misalkan After Effects kan, gak ada kan, After Effects di Android juga kan, ngadi-ngadi juga, After Effects di Android gitu kan. Cuma setelah saya pakai 2 minggu ini, untuk produktivitas, saya ngerasa terbantu banget, kalau dibilang untuk produktivitas, sebetulnya bisa, tapi mungkin lebih ke simple test aja. Jadi, bukan sampai yang Excel yang model berat-berat banget, atau mungkin bikin, apa kan, After Effects, ya mungkin produktivitasnya kayak, CapCut, gitu-tunya masih bisa ya, dengan efek-efek yang cukup lumayan kok, sebenarnya kok, untuk CapCut kok. Terus, untuk yang Office, itu kamu serahkan aja ke WPS, saya juga udah serahkan ke WPS sih, udah bisa-bisa aja sih, dan jelas, kalau kamu rewel banget, minta tampilannya seperti PC, ya pakenya PC ya, ini jelas, ini untuk Android ya bisa, cuma ya memang, tampilannya ya tampilan Android gitu, jangan ngadi-ngadi gitu ya. Bang, brand sebelah, bisa PC level kok bang? Ya udah, belajar brand sebelah. Kalau kamu fokus dengan hal-hal sekecil itu, ya repot ya, jadi kalau kamu fokusnya ke sana, ya ke sana aja. Tapi untuk Pocopad ini, kalau pakai buat produktivitas, bisa banget. Tapi kalau ngomongin yang versi PC ya, sebetulnya kalau Android itu banyak jalan menuju rumah, buat kalian yang pernah dengar namanya Winlator, itu kamu bisa install komputer di dalam Android, bahkan bisa main game-game PC kayak Resident Evil 3 ya, bahkan ada yang bikin videonya, main di Poco F3 sampai kendapan 7.0 dengan Resident Evil 3, dan masih terbilang pancar di 30-an fps. Jadi udah kayak iPhone-iPhone kan, bisa nge-game AAA. Ya itu enaknya Android ya, banyak jalan menuju ke rumah. Tapi untuk video kali ini, tidak kita bahas ya, kita bahasnya yang cashflow-cashflow aja. Terus juga kalau kita ngomongin kualitas kamera, di sini kualitas kameranya cukup bagus sih untuk sebuah tablet ya, udah nggak sebarhengan. Kameranya juga, penempatan posisi-nya juga bagus, perekaman juga udah 1080p, 1080p, 30 fps kamera depan dan belakang. Untuk kamera depannya juga posisinya ada di bagian horizontal, di bagian atas, tengah, jadi enak kalau kamu mau zoom meeting, angle view-nya juga luas, dan ada HDR-nya juga untuk foto. Jadi untuk sebuah kamera, ya oke banget sih sebetulnya ya. Jadi semua orang pada selfie pakai smartphone ya, kalau saya beda sendiri, pakai Pocopat, gede banget. 12 inci ini truly megang telenan, dan saat ini ada perekaman yang dilakukan oleh Pocopat. Hasilnya seperti ini bagus ya, dynamic range-nya. Ya udah kayak mirip-mirip kayak HP nggak sih? Kualitasnya bagus sih. Dan ini adalah perekaman 1080p 30 fps yang aku bawa jalan aja. Yah, bagus kualitasnya sih. Masih ada post-processing-nya juga, langitnya juga kelihatan ya, awannya, birunya kelihatan semua di sini. Dan untuk speaker juga ada 4 di sini, dan mendukung Dolby Atmos. Terus produktivitas saya juga lebih berkembang lagi ya, selain gambar, selain bikin skrip di sini, selain ngedit CapCut juga, terus juga main-main ngedit foto, saya juga pakai Pocopat yang segede ini, 12 inci, karena ini gede banget ya, lebih besar daripada Xiaomi Pad 6 saya. Saya pakai buat layar kedua di laptop saya, waktu nge-game, waktu nge-live. Jadi ini saya pakai untuk monitor secondary-nya gitu kan. Itu bisa pakai macam-macam ya, untuk aplikasinya USB kamera, kalau kamu punya video capture, jadi nanti dari laptopnya, HDMI colokin aja ke video capture, dari HDMI ke Type-C masukin aja, langsung auto buka di USB kamera, itu juga bisa. Tapi kalau kamu pengen yang lebih ringkas lagi, kamu bisa install Space Dash ya, itu bisa lewat kabel, jadi ke monitor kedua, bisa lewat jaringan Wi-Fi, jadi banyak banget pilihannya. Itu adalah sesuatu yang saat membantu saya, sebagai seorang content creator ya, karena saya bisa bikin 2 layar, tanpa harus beli monitor lagi, harganya sejutaan. Ya ini mungkin agak maksa, kalau pakai sebuah tablet, tapi bisa saya bilang oke-oke aja sih. Cuma kalau kamu ngejar enaknya ya, jelas lebih enak monitor. Beneran ya, cuma buat saya ini, udah lebih dah cukup sekalian hemat. 1 juta-nya dimasukin ke tabletnya, biar makin worth it aja. Terus kalau ditanya, kualitas layarnya, waktu saya lihat color scheme-nya ya, ini memang kerasa agak beda sih, sama Xiaomi Pad 6 yang harganya lebih mahal. Dan Xiaomi Pad 6, saya rasa warnanya tuh lebih bener, kalau di Pocopad ini agak tersaturasi ya, waktu saya lihat color scheme-nya, ternyata untuk Xiaomi Pad 6, color scheme-nya lebih lengkap, lebih pro, dan kalau di Pocopad ini, masih standar aja. Nah lagi-lagi ya, jika dibandingkan, seperti yang lebih mahal, kayak Xiaomi Pad 6, Pocopad ini juga pasti kalah, dengan color scheme-nya di layarnya ya, kalau untuk keakuratan warna, saya mungkin akan lebih merekomendasikan Xiaomi Pad 6, tapi kalau untuk Pocopad, untuk harga segini, sebetulnya warnanya juga oke-oke aja kok, paling cuma selisih sedikit aja, saturasinya lebih tinggi aja gitu. Cuma kalau ditanya, bagus mana yang lebih mahal, kayak Xiaomi Pad 6, ya jelas bagus Xiaomi Pad 6, tapi in the end, saya bilang Pocopad 6 ini, udah lebih dari cukup lah, kalau mau dipakai, buat monitor kedua. Terus untuk interconnection-nya, untuk Pocopad, saat ini ya, saat video ini dibuat, dia hanya bisa berpasangan dengan Poco F6 aja. Kemarin waktu update di Xiaomi RpOS, itu ada menu interconnection di Poco F3, ada di Poco X6 Pro, tapi waktu saya mau connectin lagi kemarin, itu udah nggak ada, jadi untuk saat ini, Pocopad hanya bisa berinterconnection dengan Poco F6. Untuk video sampel-nya, saya nggak bisa bikin, karena saya nggak megang Poco F6 saat ini, tapi kalian bisa cek di Youtubenya Tovic Nobo, itu dia udah bikin ya, udah buat, bahwa bisa interconnection layarnya di Poco F6, bisa masuk ke Pocopad, dan bisa drag and drop file-nya enak banget. Terus kalau dibuat nge-game gimana bang? Dibuat nge-game juga bisa ya, saya pakai Mobile Legends Bang Bang, pakai PUBG, fps-nya juga bagus-bagus sih, cuma di MLBB, entah kenapa, saya nggak bisa ngeluarin 90 fps-nya, jadi kayak stuck di 60 fps, tapi ya pengalamannya ya bisa-bisa aja, lancar, nggak ada masalah, suhu juga nggak usah dipikirin, karena ini gede banget, jadi penyebaran suhunya bagus banget. Untuk yang PUBG juga oke sih, bisa smooth extreme, rata, gyro juga hardware, dibuat nembak juga enak, tapi kan ini tablet ya, gede banget ya, kamu main kayak gini-gini, bisa-bisa capek juga ini. Jadi untuk tablet segede ini, saya lebih suka mainnya kayak game-game yang pakai gamepad, kayak COD Warzone, kayak emulator Aether SX, game-game PS2, PS1, PSP, saya lebih suka main pakai gamepad, daripada saya megang langsung sebuah tablet kayak HP, karena buat saya pribadi, untuk sebuah tablet segede ini, saya lebih cocok untuk produktivitas, untuk ngetik, untuk gambar, untuk ngedit, untuk color grading, untuk jadi monitor secondary, jadi banyak banget yang bisa dilakukan dengan Pocopad ini. Nah, jika kamu bandingkan dengan tablet-tablet yang lebih murah, di brand lain ada harganya 1 jutaan, ada yang 2 jutaan, itu beda-beda ya, kalau yang harganya murah, itu kamu harus tahu speknya, kamu butuh apa enggak, itu ada yang harganya lebih murah, tapi ada SIM card-nya, tapi nggak ada pen aktifnya, nggak bisa pump rejection, dan ada juga yang RAM-nya kecil-kecil, cuma 4 doang, 4GB, terus color-nya cuma 128GB, di mana kalau Android kan RAM 4GB, juga udah kayak, ah, udah kayak apa ya, ram-ram sisa tahun lalu yang bakal dibuang aja gitu. Jadi, untuk yang lebih murah dan lebih mahal, kamu harus tahu speknya masing-masing ya. Nggak melulu kok, semua orang perlu yang harga segini, nggak melulu orang yang perlu harga murah, nggak melulu orang yang butuh harga yang lebih mahal. Tapi, untuk saya pribadi, untuk Pocopad ya, di harga segini, jika di total ada di lima setengah, kamu dapat sebuah tablet yang kencang, dengan Snapdragon 7S Gen 2, ada pen aktifnya juga, Pocopan, ada juga Pocokyboard, yang sangat nyaman banget digunakan, dibawa kemana-mana juga, bikin pede kan, lihat kan, bentuknya aja keren. Nah, jadi kalau disimpulkan secara pribadi, lihat dari kelengkapan Pocokombo ini ya, dari telemboknya, dari speaker, ada lubang audio jack, ada lubang Type-C, ada slot SD card, saya rasa ini cukup bisa kamu pertimbangkan, buat kamu orang-orang yang pengen, produktivitas di sebuah tablet, dengan lebih serius, di mana RAM-nya udah gede, 8GB, Storage 256, ada pen pressure-nya, palm rejection-nya, pen aktif, layar juga gede, 11 inci, body juga udah metal unibody, dibawa kemana-mana, nggak akan malu, karena ini serius, totally keren banget. dan untuk baterainya juga udah gede, 10.000 mAh dipakai juga, ya kalau kamu mungkin, geber-geberan ya, waktu pakai terlalu sangat-sangat intens sekali ya, mungkin 3 hari kena sih, cuma kalau kamu, makanya kayak saya nyantai-nyantai, ini seminggu nge-charge sekali ya, atau 6 hari nge-charge, kayaknya bisa-bisa banget sih, bahkan mungkin lebih ya. jadi segitu aja, pengalaman saya yang bisa saya bagikan, dengan Poco Pad ini, Poco Pad combo ya, ada Poco Keyboard, ada Poco Pen-nya juga, buat teman-teman yang mau nambahin, silahkan berkomentar di bawah, dan thank you banget, buat teman-teman yang udah nonton, awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya, bye-bye. sub indo by broth3rmax